Oke, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar 1SK2. Setakat ini dalam terlihat kita ada dua orang saja, mungkin yang lain masih tidur. Si Bunga, Cita Lesteri Kutang, Wati ini siapa nama dia? Leon. Leon lah. Oh, Leon. Oke. Oke. Kita sambung belajar hari ini. Tapi sebelum itu semua kasih tahu jawabannya yang minggu lalu. Ada yang tanyakan apa jawabannya sebenarnya? Oke. So, akan kasi tayang jawabannya. Ada lagi yang memasuk. Si tayang jawabannya yang minggu lalu itu. Oke. Ada yang tanya-tanya apa, Pak Jopanda? Ini jawaban yang bintang-bintang ini. Oke. Kenapa dia boleh jadi begitu? Seperti beli ke setahun-tanya. Seperti beli ke setahun-tanya. Kenapa bintang beli jadi begini? Bunga? Apa logik dia? Apa logik dia? Seperti beli ke setahun-tanya. Seperti beli ke setahun-tanya. Betul ini kan? Kenapa kau kasih macam ini, Leon? Kau rasa. Jawabannya yang terakhir ini. Kenapa? Dia tahu kenapa beli tempat macam ini. Ada tuh sebab dia. Yus. Yus J9. Dengarkah suara seni? Dengar bahkan. Kamu ada buat, Pak Jini? Ya, Nih. Ada. Jadi, kau salah kah betulnya? Betul. Jadi, macam mana kau boleh dapat jawaban bintang yang begini? Apa dia punya logiknya? Oke. Seperti yang logik dia macam ini. Bintang dia pertama di sini kan? Di sini atas dengan di bawah ini. Lepas kedua, bintang di tengah-tengah. Jawaban dia yang ketiga. Bintang dia jadi begini. Sebab dia campur. Gambar yang pertama ini, dia campur dengan gambar yang kedua. Jadi begini. Jadi bintang itu macam ini lah kan jadi dia. Yang sama dengan yang di bawah ini. Bintang dia begini. Bila kita tambah, dua ini gambar, dia akan jadi begini. Oke. Untuk bintang yang seterusnya. Yang ini kan begini. Itu tambah yang disiring ini. Jadi, gambar yang terakhir akan jadi begini. Nah, itu logik dia. Oke. Itulah kita buat pengencaman corak tuh. Kita perlu tahu apa dia punya flow dia. Apa dia punya perjalanan lukisan dia ini. Latihan yang kedua. Kenapa dia boleh jadi begini? Kita belikan seterusnya ni. Kita rasa rata-rata jawapannya semua salah. Sebenarnya jawapan ni pun entahlah logik atau tidak. Dia macam berpusing juga berni. Oke. Dia pusing. Bukusing kah? Iya. Ya, dia bupusing kan. Yang ini. Oke. Ini pun sama. Dia bupusing. Ya. Berapa darjah nih dia bupusing macam ini. Jadi. Mula-mula gambarnya begini. Lepas itu dia turun. Dia pusing sikit. Lepas itu dia pusing lagi. Pusing. Pusing sampai dia punya gambar yang jelas. Inilah. Jadi dia berputar berapa darjah nih. 180 darjah kan dia pusing begini. Nah itu dia punya logik gambar itu ah. Oke. Oke. Yang ini. Saya tahu nih. Kamu tahu kan. Kenapa boleh dapat jawapan dia begini. Kenapa boleh dapat jawapan dia 14 di sini. Tambah 2. Tambah 2. Oke. 10, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 19. Oke. Tambah 2 lah. Di sini bukan tambah 2. Di sini tambah 3. 11, 14, 17, 20. Jadi ada dia punya logik di sini nih ya. Oke. Itu cerita minggu lalu. So, jawapan dia sesuatu bagi. Sehari ini kita masuk yang seterusnya. Oke. 1.14. Standard pembelajaran. Membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan. Oke. Membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan. Petria Kejayaan. Murid dapat membuat keputusan bagi menentukan 2 hingga 3 aspek penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Coba kamu teka. Teknik apa nih kelas? Ada 4 teknik kan? Ini teknik yang keberapa? Ketiga. Ketiga. Apa teknik dia? Teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar teknik peniskalaan. Ini maksud dia kan? Oke. Meninggalkan aspek-aspek apa dan apa kepada apa yang apa dalam membantu menyelesaikan masalah. Ada si Bunga nih. Bunga, respon dulu saya nih. Ada Cikgu. Oke. Apa jawapan kau sih nih? Meninggalkan aspek-aspek. Kurang penting. Kurang penting dan? Fokus. Fokus kepada? Aspek-aspek. Aspek-aspek yang? Penting. Penting dalam menyelesaikan masalah. Oke. Meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting. Dan meninggal dan fokus kepada apa? Aspek yang penting dalam membantu menyelesaikan masalah. Maksud dia. Kita, kalau sesuatu masalah itu kan? Kita ambil yang penting saja. Oke. Macam kita buat karangan. Karangan rumusan kan? Ataupun karangan ringkasan. Kita ambil isi yang penting saja kan? Dalam meringkas stand-upnya ayat itu. Jadi kita beli guna teknik peniskalaan dalam membuat rumusan BM itu kan? Jadi kita ambil yang aspek penting dan tinggalkan aspek yang kurang penting. Oke. Kita ada aktiviti ya. Nanti semuanya kamu share kamu punya hasil. Aktiviti Jom melukis. Ambil sekeping kertas dan pensel. Mana-mana kertas yang adalah? Kertas kosong boleh ke juga? Boleh. Hasil kandak kertas dan pensel. Oke. Aktiviti pertama. Kita buat satu sejala. Oke. Lukis bentuk cawan yang Anda suka. Oke. Lukiskan bentuk cawan yang Anda suka. Sebagai kamu dua minit. Lukislah. Macam mana saya jawankan kamu suka lah. Oke. selamat? Oke. Terima kasih. 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 Boleh Screenshot nih Supaya rakan-rakan yang lain Screenshot Lepas kamu kasih crop Screenshot nih screen Lepas itu kasih crop yang Latihan Oke ini satu Ada lagi latihan Si kamu latihan Banyak-banyak Oke yang seterusnya Ini lagi Dia bagi situasikan Apakah aspek yang Ini latihannya Atau yang penting dan kurang penting Kamu misalkan masalah nih Kamu lukis nih kamu isi jawabannya Pikiran ini kena Kita banyak berpikir nih Ini Ini cawan sudah kan tadi Ini tidak boleh Soalan nih Mana tu tadi Soalan yang kedua Oke ini Situasi soalan Soalan kedua ni Nashan ingin membeli 6 halai baju padini Yang bawana biru Yaitu 3 halai bersaiz M Dan 3 Halai bersaiz L Untuk diberikan kepada murid Laki yang merusak 15 ton Namun hanya mempunyai Namun dia hanya mempunyai Bagaimana makasih selesai Masalahnya nih ya Guna teknik tuh Apa yang penting Yang perlu dia utamakan dulu Terus itu apa yang kurang penting Yang dia boleh tinggalkan Oke So ada Satu Dua Tiga Nanti saya akan Apalah kasih Kamu ini di telet Saya mau crop dulu So untuk masa ni 8.20 sampai 8.50 Kalau boleh Kamu boleh tulis edit Jokpan di sini pun boleh ya Tulis jokpan di sini Ataupun mau Tulis di dalam buku pun boleh Daripada kamu sejak Nanti saya Sermak Boleh kan Tau kan macam mana membuat ni Boleh Boleh cikgu Oke Oke So Kita jumpa di telegram lah Nanti antar tuh Kejar rumah PM saya Nanti saya semak macam biasa Oke 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 Hmm Selamat menikmati